Intro Sedara informasi sebelumnya terkait dengan semangat Yeyen yang terus menumbuhkan UMKM di Kota Makassar di tengah pandemi COVID-19 Di saat pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas di luar rumah namun tetap menerapkan protokol kesehatan tentu disambut gembira oleh warga khususnya para pelaku usaha Kini dalam kondisi tatanan kehidupan baru tentu dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan usaha guna meningkatkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Kejelian dalam membaca peluang dan pangsa pasar yang kebutuhan masyarakat tentu menjadi modal bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan pelanggan atau konsumen Seperti yang dilakukan Yeyen dengan membuka usaha Cafe Default yang menyiapkan berbagai jenis makanan Meski berada di kawasan perumahan Bosowa Indah Blok J No. 19 Makassar namun tetap mampu merau pelanggan yang tidak hanya warga sekitar namun berbagai kalangan pun datang untuk menikmati berbagai menu yang disajikan Yeyen yang sebelumnya membuka usaha Cafe Default adalah seorang karyawati dari sebuah perusahaan ternama di daerah ini Setelah menyelesaikan masa pengabdian di perusahaan ia tidak berdiam diri namun mencoba keberuntungan dengan membuka usaha sendiri di rumah Berbekal pengalaman dan jaringan yang dimiliki ketika masih bekerja di perusahaan menjadi modal dan semangat dalam menggeluti usaha yang dikelolarnya Selain itu dengan tetap memegang prinsip di mana ada kemauan di situ ada jalan dan terbukti meski tengah pandemi COVID-19 Yeyen mampu mengawali usahanya Kita dalam posisi kenak wabah COVID-19 Tetapi bukan berarti bahwa dengan adanya COVID-19 itu semangat kita juga jadi pudar semangat kita juga jadi larut Malah akan membuat suatu kesempatan baru, opportunity baru untuk meraih peluang yang lebih besar Nah cafe yang kita buka seperti ini adalah tetap mengedepankan protokol air kesehatan Misalnya kita tetap social distancing, tetap menjaga jarak dan tetap ada anjuran cuci tangan sebelum kita melaksanakan aktivitas Dengan adanya cafe ini tentu kita akan melaksanakan suatu promo yang sifatnya online misalnya Jadi kita akan menggunakan Grab, saya akan menggunakan media sosial lainnya, ada IG dan lain-lain sebagainya Dengan opportunity ini membuat kita semangat bahwa dengan COVID-19 itu tidak menghalangi kita untuk berbuat sesuatu yang lebih positif dan akan memperbaiki ekonomi keluarga tentunya Semoga usaha yang dilakukan Yeyen dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk mengembangkan MKM yang akan mampu menopang ekonomi keluarga dan bangsa Anto, Eka melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya